Halo selamat datang di channel saya Putra Wahid kali ini saya akan melakukan review tentang mesin cuci sharp 2 tabung super aqua magic yang dengan seri EST85CR atau mesin cuci 2 tabung kapasitas 8 kilo nah ini super aqua magic itu fitur utamanya adalah low weightage system atau dengan listrik rendah maksudnya seperti itu listriknya itu berkisar antara 250 watt untuk cucinya dan untuk spinnya adalah 105 watt, mesin cuci 2 tabung dari sharp ini menggunakan teknologi double pulsator yang artinya adalah dalam pulsatornya itu ada 2 kali yang berputar yaitu yang pertama adalah pulsator yang lebar dan yang kecil di tengah itu berputar semua jadi keduanya berputar ini fungsinya buat apa? biar cuciannya itu tidak kusut dan kalau misalkan habis mencuci itu tidak bergabung menjadi 1 atau ruwet terus yang kedua adalah adanya fitur ion ag plus yang menjaga bagian pulsator itu tidak bersih jamur tidak akan tumbuh dan berkembang pada sisi bawah pulsator jadi pakaian terlindungi dari jamur hitam dan kuman penyebab bau yang tidak sedap cuciannya jadi lebih higienis ya nah kalau material pembuatannya itu terbuat dari plastik kalau untuk warnanya itu putih ya putih sama ada yang berwarna juga kapasitas 8 kilo kalau untuk water levelnya itu ada 3 water level yang pertama adalah level 1 itu 75 liter yang level 2 itu 65 liter dan level 3 itu adalah 55 liter untuk konsumsi listriknya itu untuk mencucinya 245 watt dan spin 105 watt ini agak sedikit tidak sesuai ya dengan fitur utama yang ditampilkan di speksifikasi di internet atau dimanapun itu yang mengatakan bahwa low weighted system dan menurut saya ini masih terlalu besar dibandingkan dengan mesin cuci 2 tabung dengan merek yang lain untuk garansinya itu garansi 1 tahun service dan spare part dan 1 tahun untuk motornya jadi motor sama garansi semuanya itu 1 tahun ya cuma 1 tahun nah mesin cuci 2 tabung ini adalah suatu solusi untuk Anda yang tidak memiliki tandon air karena mesin cuci 2 tabung ini secara pengisian airnya itu bisa dilakukan secara manual Anda bisa menuangkannya dari ember atau menggunakan sumber air yang tidak begitu besar nah untuk keawetannya saya lebih menyarankan kalau misalkan Anda pengen mesin cuci yang awet di segala hal itu Anda menggunakan mesin cuci 2 tabung nah kalau untuk mesin cuci shop 2 tabung ini saya sarankan sesuai dengan pengalaman saya di penjualan dan servis saya sarankan untuk pada saat pengeringan itu jangan terlalu banyak karena sering terjadi terbakar motornya karena terlalu overload dalam pengisian pakaian saat pengeringan dari segi harga ini harga ini harga untuk mesin cuci shop itu lebih murah daripada mesin cuci merek yang lainnya seperti LG Samsung dan lain sebagainya ini posisi shop ini untuk harga berada di tengah-tengah ya lebih mahal dari Aqua atau merek yang lainnya dan lebih murah dari LG atau Samsung untuk kapasitas sudah lumayan ukuran 8 kg ini bisa masuk bed cover ya tapi tidak bisa masuk ke pengeringannya hanya bisa mencuci saja kalau bed cover kalau untuk material bodinya kalau yang atas itu transporan tutupnya transporannya nah kesimpulannya seperti ini Anda boleh menggunakan mesin cuci merek ini asalkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang pertama gunakan listrik sebesar 900 Watt kalau di rumah karena listriknya itu pada saat pencucian menggunakan listrik 245 Watt 245 Watt itu angkatan untuk berputarnya itu 2 kali lipat daripada yang tertulis misalkan tertulis 245 Watt pada saat angkatan itu 500 Watt jadi Anda membutuhkan listrik yang lebih besar daripada mesin cuci itu sendiri terus yang kedua adalah jangan terlalu banyak mengisikan di pengeringan karena terus terang saja banyak komplain pengeringnya mati karena dinamonya terbakar karena kapasitasnya dibaksakan seperti itu dan untuk harganya ini lebih murah dari belah LG ya dari LG atau Samsung itu lebih murah solusi ya untuk yang mau lebih murah seperti itu nah cukup sekian review dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa subscribe terima kasih dan terima kasih terima kasih